selamat pagi Bapak saya Zulfika Prasetyo Putra bersama Kauan Syia dari event organisator Mobile Jelan Profesional saya ingin ingin mengajukan sebuah proposal kepada perusahaan Bapak bisakah saya bertemu dengan CEO selamat pagi sebelumnya sudah terikat janji belum ya oh saya sudah membuat janji Pak katanya akan bertemu di pagi hari ini oh kalau begitu langsung saja kamu berdua naik ke lantai 13 nanti disana ada ruangan 105 di posisinya sebelah kanan ya sebelah kamar mandi terima kasih banyak ya sama-sama ya lanjut selamat pagi selamat pagi Ibu saya Zulfika Prasetyo dengan perempuan saya Satria Yuliantra ingin mengajukan sebuah proposal proposal tentang acara kami silahkan masuk terlebih dahulu terima kasih banyak Ibu sebelumnya ini dari mana ya kami dari organisasi Mobile Agent Profesional League kami ingin menyelenggarakan sebuah sebuah lomba bertaraf nasional baik mungkin bisa dipresentasikan terlebih dahulu untuk Bapak baik-baik April boleh tolong share share terima kasih banyak April acara kami mengenai lomba e-sport bertaraf nasional dengan latar belakang dengan latar belakang e-sport belakangan ini di Indonesia itu sudah hampir seperti perlombaan di cabang olahraga pada umumnya merobaknya e-sport di Indonesia dapat dilihat ketika sebuah game menjadi cabang olahraga atau cabur di Asian Games bibit-bibit atlet juga banyak bertemperan dan membutuhkan sebuah tim sponsor atau sebuah dukungan untuk berkembang dengan didakannya event nasional maka atlet-atlet baru dan atlet muda dan juga tim-tim baru akan bermunculan dan dapat melihat sebuah potensi di setiap individu atau sebuah tim dengan terbangunnya cabang olahraga e-sport sangat membuka pintu terbang bagi para atlet-atlet muda untuk terjun langsung kepartisipasi dalam mewujudkan keberhasilan e-sport di Indonesia tujuan kegiatan kami lomba e-sport nasional diharapkan memeriahkan dan menukseskan e-sport yang dahulunya tabu menjadi hal yang lumrah di Indonesia dan membangun sportivitas solidaritas dan mental yang kuat oleh karya itu juga diharapkan menghadirkan bakat potensi yang tersembunyi manfaat kegiatan kami ini yang pertama adalah kegiatan ini bisa bermanfaat bagi atlet muda kenapa? karena memberi suatu pandang pengisport untuk kesempatan bagi para tim baru mati mental para peserta dan juga mendapatkan pengalaman nama kegiatan kami nama nama event kami ini adalah MNL atau Mobile Legends National League eh maaf MNL atau Mobile Legends National Professional League mungkin kawan saya Satria Yudhundra akan melanjutkan ini ya baik jadi jadwal kegiatan ini kegiatan MNL ini akan diselenggarakan sebagai bentuk pencarian para player MOBA di Indonesia yang akan bertanding antara tim yang akan diselenggarakan selama tiga hari yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2021 pukul pukul 1 sampai dengan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang hari kedua Sabtu tanggal 16 Maret 2021 pukul 1 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat dan hari ketiga tanggal 17 Maret tahun 2021 pukul pukul 3 sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat baik tempat kegiatan kegiatan MNL ini diselenggarakan di ML Arena yaitu di Jalan Tanjung Duren Barat nomor 3 eh Jalan Tanjung Duren Barat nomor 1 RT9 RO5 Duren Barat Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta daerah khusus Ibu Kota Jakarta baik terima kasih selamat menikmati ayo lanjut cepat jangan baik sudah selesai ya Pak presentasinya sudah baik terima kasih atas presentasinya dari Bapak Berwaini dan mohon maaf sebelumnya dari perusahaan kami ini belum bisa untuk ikut serta sebagai sponsorship dalam kegiatan Bapak Berwaini karena dari perusahaan kami pun sudah ikut serta dalam kegiatan sebelumnya dan dari perusahaan kami batas limit untuk mempromosikan peruruh kami pun sudah tidak cukup iya benar sekali karena sudah menjadi sponsor dari kegiatan lain kami tidak bisa memberikan dana untuk event ini selain itu juga untuk waktunya ini kita terlalu mepet jadi belum bisa untuk memberikan dana karena biasanya memberikan dana ini memerlukan waktu yang panjang untuk karena biasanya dalam memberikan dana itu ada alurnya persyaratan-persyaratannya seperti itu jadi event kita hari event kita ini mekerjasama juga dengan sebuah yayasan yaitu yayasannya tim hasil tiket penjualan 50% kita bagikan kepada anak-anak yang ada di yayasan tersebut ibu jadi tidak semata-mata bagaimana event kami ini hanya memeriakan sebuah apa ya namanya kali saja tapi ada banyak pihak yang diuntungkan disini dan mungkin karena saya melihat perusahaan ibu di bidang apa ya namanya perusahaan konvensional dan saya melihat perusahaan ibu banyak bergerak di bidang anak-anak muda jadi event kami ini mayoritasnya adalah anak-anak muda yang bermain dengan keikutsertaan ibu sebagai sponsor dapat terlihat nanti hasilnya bagaimana sebuah perusahaan ibu akan menjadi lebih dikenal seperti itu ibu ya tapi kembali lagi ya Pak seperti yang sebelum kami katakan bahwa dari perusahaan kami ini belum bisa untuk kutertak dalam acara Bapak karena acara sebelumnya pun hampir mirip dengan acara Bapak ini yang berkaitan dengan anak-anak muda ibu 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 saya ini adalah event organisator penyelenggara event sejak tahun 2015 event organisator kami ini sangat diri saya ibu dan masalah profesionalitas kami ini semua sarjana hukum bagaimana kita bisa menyelenggarakan ini semua berkaitan dengan hukum dengan hukum yang berlaku sudah kami atur seperti itu baik tadi dikatakan bahwa semua sarjana hukum mungkin dari segi hukum akan sesuai tapi karena kami memang belum ada batas limit kami untuk melakukan promosi produk itu sudah cukup dari event-event sebelumnya jadi kami belum bisa untuk acara ikut dalam kegiatan konsorsi Bapak ini tapi itu Pak jadi yang kami ragukan itu dari keuangannya seperti itu tapi apakah ibu berniat untuk melihat sebuah apa namanya paket-paket sponsor kami ibu apakah dari paket sponsor kami ibu ingin menanyakan sesuatu mungkin akan saya jelaskan kita mempunyai tiga paket tunggal silver dan bronze baik paket kali ini paket tunggal paket tunggal itu yaitu yang pertama pencantuman logo pada perusahaan pada semua media promosi kegiatan seperti baleho spandu poster id card panitia dan alokasi ruangan logo juga dapat dibutuhkan baik yang kedua penyebutan nama instansi atau perusahaan oleh MC dalam acara berlangsung terus paket yang silver itu pencantuman logo berbedanya lumayan gede cuman disini itu silver yang kalau silver itu cuman pencantuman logo hanya 25% dan paket yang ketiga itu ada paket bronze jadi paket bronze itu kita gak memakai logo cuman kita kayak menyebutkan nama kayak ini loh sponsor kita gitu cuman kayak pencantuman logo apa ya namanya ya kayak gak kayak silver dan gak kayak yang tunggal bu mungkin seperti itu mungkin bisa dijelaskan pak untuk anggaran kegiatan bapak ini sekiranya berapa jumlah totalnya dan tadi kan ada tiga pilihan dan ada persen-persenannya kira-kira dari perusahaan kami harus membayar berapa untuk ikut sponsor ini menurut saya perusahaan ibu ini kan tadi seperti yang saya bilang banyak bergerak di bidang anak muda dan anak muda ini sekarang kebanyakan memakai gadget saya menyarankan ibu mengambil paket yang tunggal karena paket tunggal di setiap pertandingan di setiap pertandingan akan menampilkan sebuah produk ibu dan di setiap bangku peserta peserta lomba itu akan ditampilkan juga produk ibu dan selama bertanding selama bertanding selama bertanding pun produk ibu eh bukan produk maaf logo perusahaan ibu akan terus muncul di situ ibu seperti itu oke jadi kan seperti yang saya bilang tadi mengarahkan dana itu pasti ibu itu waktu yang panjang ya alurnya atasnya juga ini tuh ada waktu tengkat pembayar mengasih pembayarannya gak sih tengkat pembayaran mungkin bisa hamin sebulan jadi kami juga mempersiapkan acara ini dengan matang kami juga memerlukan dana mungkin hamin sebelum acara ini benar-benar mulai kan tadi ini kan eventnya nasional apakah ada sudah ada bantuan dari pemerintah kalau kalau event ini kita bisa secara nasional pertama kita menyewa gedung kita hanya menyiapkan regulasi-regulasi yang akan regulasi-regulasi yang akan tidak memberatkan kita istilahnya itu semua sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepanatian kalau dari panitianya apakah seluruh panitia bisa dipercaya untuk bisa bekerja sama dengan profesional sangat bisa karena event kami event organisasi kami ini sudah saya jelaskan tadi kami bekerja secara legal kita mengetahui hukum tidak buta hukum jadi kita intinya kita bekerja secara legal dan ini ibu bisa lihat kartu nama saya saya sedua hukum kalau begitu saya ingin bertanya berapa sih tingkat keyakinan saudara-saudara ini dalam kesuksesan acara yang akan diselenggarakan ini saya yakin 95% ibu karena pertama acara ini tidak akan gagal mengapa karena ketertarikan masyarakat terhadap sebuah e-sport ini sudah memuncak ibu orang-orang awam sudah mulai bertanya-tanya apakah e-sport ini e-sport bahkan dapat kita lihat anak-anak di sebuah perumahan ini sudah tidak memainkan seperti apa ya peta kumpet mereka lebih senang mereka lebih senang berkumpul dengan temannya memegang gawai dan main game menurut saya event ini ya 95% ibu tidak akan gagal baik jadi hanya 5% kemungkinan event ini tidak berjalan dengan sesuai yang sudah direncanakan ibu seperti itu soalnya mungkin karena event ini bersifat nasional kita hanya memfasilitasi keperangkatan tim keperangkatan di jalan itu tidak dapat kita handle misalnya ya berjalan aja baik dari pihak kami mungkin seperti tadi sudah mendengar berbagai keuntungan-keuntungan yang bakal kami dapatkan kami sebelumnya belum bisa untuk ikut serta namun karena tadi sudah dijelaskan beberapa keuntungan-keuntungan yang menurut kami juga itu menarik banget dan kami sendiri berdua ini akan meyakinkan kepada komisaris perusahaan kami bahwa event ini itu bisa digunakan untuk promosi produk kami yang bentar lagi ini akan meluncur kami akan sepakat menjadi sponsor dari event kalian ini terima kasih banyak ibu untuk regulasinya saya harus menemui siapa untuk depannya mungkin nanti kami akan ikut paket yang tunggal dan untuk regulasinya silakan menghubungi pihak manajemen dari keuangan kami nanti akan diserahkan berkas terkait keuangannya oleh sekretaris saya yang ada di luar dan mungkin untuk saat ini kita melakukan perjanjian untuk surat perjanjian dulu seperti hitam di atas putih perjanjian dulu tenang saja ibu itu pasti kami urus terima kasih banyak ibu atas pertarikan perusahaan ibu dalam event saya ini salaman ibu baik terima kasih juga kepada bapak berdua ini yang sudah mengikut setakan perusahaan kami untuk dapat berperan dalam acara bapak berdua ini dan kami juga berharap bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan sesuai yang diinginkan dan benefit-benefit yang kami dapatkan sesuai yang bapak janjikan baik ibu baik ibu terima kasih banyak ibu baik ibu terima kasih ibu kami berdua izin pak baik terima kasih terima kasih oke baik selamat pagi pak kami berdua dengan rekan saya prasasti kami ingin bertemu dengan kepala perusahaan ayam potong di sini pak apakah pak raka apakah ibu Zahira dan ibu padanya ada di kantor pak oh ada pak ada mas mas sudah janjian sama ibu Zahira sudah sudah memang sudah baca oh ya bener nih betul pak oh yaudah saya saya mau cek dulu ya ke ini ke dalam dulu saya mau nanya dulu baik baik kita tunggu pak ya bapak telah menjagikan kopi saya dulu ya ah iya pak iya iya nanti saya tambahin kopinya ya sebentar dulu oh iya pak saya sudah nanya tadi di lobby sama yang piket hari ini tanya iya ada yang mau datang bapak perada pak prasasti ya iya iya suami istri nih on the way sepertinya pak udah saya mau manggil teman saya dulu nih buat jaga sebentar baik-baik pak baik-baik dam-dam tolong jaga bentar ya ya rak ya ntar jagain kopi gue itu kurang gula masukin dulu yaudah deh yaudah mas mbak ayo ke saya ya 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 terima kasih terima kasih pak terima kasih pak rada nanti rada nanti eh jangan ngobrol dulu suami istri lagi jalan terkesandung lagi jalan terkesandung jangan ngobrol dulu pas pemerang ngelawak mulu nih ya pas ya permisi ibu jahira ibu jahira iya mas raka ada apa maka sebelumnya bu jahira sudah janjian dengan kayak memperada dan prasasti oh iya yang restoran itu ya mas raka restoran pagi pagi hari oh iya ya sudah sudah kemarin sudah kami atur jadwalnya iya ya yaudah ya silahkan mas mbak akan masuk baik terima kasih bapak raka sebelumnya sudah dibantu bertemu dengan ibu jahira dan ibu fadiyah ibu jahira mungkin boleh nanti gajinya mas raka agak dilebihkan soalnya lucu ibu jahira ini sekarang saya butuh makan minta dujir dulu iya bapak raka jangan dinaikin ya ibu jahira gajinya kerjanya cuma ngopi doang kayaknya sih saya tinggal ke bawah ya iya baik terima kasih bapak raka selamat pagi ibu jahira dan ibu fadiyah iya selamat pagi mbak prasasti dan mas perada ya betul iya saya dan prada adalah salah satu wira usahawan yang berat dalam bidang kuliner kami ingin menggelar kegiatan yang bertemakan persona kuliner khas nusantara yang diharapkan kegiatan ini mampu menjadi awal usaha intensif untuk memperkenalkan kuliner khas nusantara kepada masyarakat luas terutama kepada generasi dari kini hingga masa mendatang yang melatarbelangi kami menyelenggarakan kegiatan ini karena pada awalnya kami akan membuka restoran makanan khas nusantara namun kabar buruknya restoran makanan khas nusantara perdana kami mengalami sedikit kendala tidak bisa untuk sementara waktu pandemi covid yang cukup panjang akhirnya kami tidak memiliki cukup modal untuk membuka grand launching restoran kami sementara itu kami tetap harus mempromosikan restoran kami agar halayak tahu bahwa restoran kami membuka jasa rumah makan yang berkepas pada cita rasa nusantara ya betul ibu Zahira dan ibu Fadiah kami berdua ini bermaksud mengajak ibu Zahira dan ibu Fadiah untuk bekerjasama dengan kami guna mendukung dan mensponsori begitu acara kami kami berharap ibu Zahira dan ibu Fadiah dapat membantu kami dalam hal pendanaan yang nantinya juga untungnya pendanaan tersebut yang akan kami keluarkan untuk menyukseskan grand launching acara kami seperti itu baik terima kasih penjelasannya Mbak Prasasti dan Mas Prada sebelumnya ada proposalnya gak ya? ada proposal ada ada kita mau saya tampilkan sebentar ya see ya bye mohon maaf ibu tadi apa ya untuk paket iya untuk penjelasan ininya mungkin bisa ditampilkan powerpoint-nya dulu saja kali ya Pak Prada oh iya mungkin kita bisa jelaskan latar belakang manfaat tujuan dan lain sebagainya mengenai acara kami begitu ibu Fadiah dan ibu Zaira nantinya jika memang ada pertanyaan boleh mungkin di akhir presentasi nanti ya terima kasih Terima kasih. Dan Ibu Radyah, ini adalah beberapa gambaran besar daripada acara kami untuk nanti ke depannya, planning-planning dan lain sebagainya ada di sini. Izinkan saya dan rekan saya Prasasti untuk setidaknya menjelaskan berbagai hal, berbagai macam kegiatan mungkin ada di kegiatan kita nantinya. Kita mengusung tema sebuah acara kita ini sebagai prihara, yaitu persona kuliner Rekas Nusantara, dengan tema tagline-nya Sedapnya Citarasa Kuliner Rekas Nusantara. Lalu mengapa kita mengusung tema tersebut dan mengapa memang kita mengadakan acara ini, yaitu latar belakangnya adalah mengenai keanekaragaman budaya dan adat istiadat, secara pasti juga membawa dampak signifikan kepada tingginya tingkat keragaman kegiatan budaya bangsa Indonesia. Jadi secara otomatis keragaman ini juga meliputi beragam jenis makanan, kasus kuliner, Nusantara yang merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus digali kembali sebagai aset budaya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengimbangi kuliner asing dan model warah labah kuliner sebagai dampak pasar bebas dan globalisasi. Lalu kita harapkan melalui kegiatan prihara atau persona kuliner kasus Nusantara ini, diharapkan dapat menjadi awal usaha intensif untuk memperkenalkan kuliner kasus Nusantara kepada masyarakat luas terutama, kepada generasi muda, dan kini hingga masa mendatang sebagai pusat promosi keragaman makanan kasus Nusantara dan menjadi wadah untuk mengembangkan serta menestarikan kuliner kasus Nusantara. Lalu untuk tujuan daripada kegiatan atau acara ini ialah agar membangkitkan masyarakat Indonesia dalam menestarikan budaya Indonesia melalui media makanan seperti tubuh Zaira dan Bukadiyan. Acara ini juga diharapkan untuk menambah kecintaan para generasi muda tentunya terhadap budaya dan masyarakat kasus Indonesia. Peserta yang masih berkencimpung di dunia pendidikan mungkin juga dapat dilatih dalam acara kompetisi masak ini. Mungkin boleh dilanjutkan. Ya, silahkan dilanjutkan saya. Ya, mungkin boleh dilanjutkan lagi slide berikutnya. Yang ini? Ya, lagi-lagi. Oh, lagi. Oke. Kemudian selanjutnya. Ya. Kami akan menelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan Nusantara, pesona kuliner khas Nusantara ini diselenggarakan sebagai bentuk upaya pelestarian peragaman makanan khas Nusantara dengan mengangkat tempat terasa kuliner Nusantara ya. Ibu Zahira dan Ibu Kadiah. Acara ini akan diselenggarakan dua hari, yaitu pada hari Sabtu 18 Mei 2021, pukul 12 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, hari Minggu, 19 Mei 2021, pukul 12 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Begitara. Selanjutnya, Rada. Nah, tempat kegiatan itu ada bidung wanggalawana baktikan Abang Jakarta Pusat. Kemudian, bentuk kegiatan saja, Rada. Bentuk kegiatan? Ya. Bentuk kegiatannya ini ada, di hari pertama ada talk show di Moksak, kesenian daerah wisata kuliner. Di hari dua itu, masih ada talk show di Moksak, kesenian daerah wisata kuliner, hibur kaiti, dan dorpra. Seperti itu. Kemudian, dana yang kita butuhkan berada di proposal. Oke, baik. Ya, boleh mungkin dijelaskan. Terima kasih sebelumnya, sebentar. Ya, jadi berikut perincian dananya, pengeluaran dan jumlah yang kami butuhkan. Jadi, untuk sewa, aula, dan lain-lain itu satu hari 50 juta, dan dihitung dua hari, jadi jumlahnya 100 juta. Sampai kami butuh vendor, juga pesan makanan berbagai khas daerah, kemudian bintang tamu, dan band yang akan tampil untuk mengiringi live music kita pada hari kedua. Kemudian, para penari tari piring dan tari kecak membawa acara satpam untuk keamanan dua hari mungkin bisa menggunakan Pak Rakah dan Pak Sadamnya. Kemudian, dress card panitia dan ID card panitia. Jadi, total pengeluaran keseluruhan yang kira-kira kami butuhkan ini, 459 juta rupiah. Ibu Fadia dan Ibu Zahira. Seperti itu. Silahkan di-stop share saja. Di-stop share saja ya. Baik-baik. Ya, baik. Apakah penjagarannya sudah selesai? Sudah. Sudah selesai, Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya, Mbak Prasasti dan Mas Prada. Acaranya itu keren banget ya yang pasti. Namun, dari kami, dari restoran kami, sepertinya belum bisa turut dalam kelihatannya sebagai sponsor. Karena mengingat masih masa pandemi gitu ya, penjualan pun berkurang karena PSBB. Jadi, kami pun memikirkan usaha kami gitu, usaha kami sendiri. Jadi, kami belum bisa menyalurkan dana untuk sponsornya. Seperti itu, Mbak Pras dan Mas Prada. Ya, justru itu tujuan yang kami inginkan, Ibu. Jadi, kami menggelar acara pada situasi pandemi ini dengan sasaran kegiatan, dengan sasaran pengunjung itu yang tidak begitu banyak, tidak sampai seribu orang, hanya seratus saja. Dibagi dua, lima puluh di hari pertama, lima puluh di hari kedua. Ya, tapi tetap saja, Ibu, dari restoran kami tuh masih ragu gitu. Belum ada keyakinan. Tenang saja, Bapak Ibu Fadia dan Ibu Zahira. Sebelum itu, kami memiliki beberapa keuntungan-keuntungan untuk Ibu Fadia dan Ibu Zahira. Nanti apabila cara kami telah berhasil dilah, diselenggarakan, konsumen-konsumen nantinya akan melihat perusahaan ayam Ibu Fadia dan Ibu Zahira ini, dan kadang-kadang yang luar biasa telah berhasil menyelesaikan sebuah acara dalam situasi pandemi. Dan hal itu akan menambah citrabaik bagi perusahaan Ibu Fadia dan Ibu Zahira. Ya, betul Ibu Fadia dan Ibu Zahira. Mungkin untuk kekhawatiran di masa pandemi seperti saat ini, saya dan kelas pasti juga membentuk mungkin kedisiplinan daripada peserta, bukan maksudnya penitia-penitia kami, penitia-penitia kami profesional. Jadi nantinya memang jika dikhawatirkan karena pandemi seperti saat ini, penitia-penitia kami memang sudah disweb amin beberapa sebelum acara itu dimulai. Dan juga banyak kedisiplinan lagi tentang protokol kesehatan yang nantinya akan dilakukan seperti itu di tempat acara tersebut. Jadi mungkin dari situlah Ibu Zahira dan Ibu Fadia mungkin bisa mempertimbangkan untuk begitu semenangan kami, karena kami sudah menyiapkan segala hal untuk menyukseskan acara ini dan memberikan keuntungan juga untuk Ibu Zahira dan Ibu Fadia seperti itu. Mungkin benar ya seperti Mas Prada dan Mbak Prasasti bilang, ini akan bisa mengangkat citra baik perusahaan kami, tapi jujur saja ya kami masih ragu gitu. Apakah mungkin ada hal yang meyakinkan lagi gitu untuk kami, seperti benefit-benefit lainnya gitu? Tidak hanya itu, Ibu Zahira dan Ibu Fadia, namun juga kita bisa selalu menjalin relasi atau kerjasama yang baik ke depannya, tapi dapat menguntungkan juga untuk kedua bulan kami. Restoran kami tentunya, dan juga bagi perusahaan Ibu. Ibu Zahira dan Ibu Fadia ingin tahu gitu, apa sih nantinya media promosi yang akan kita keluarkan untuk men-sounding perusahaan-perusahaan Ibu untuk dikenal lebih ke masyarakat. Apakah Ibu mau kita memberitahu, kita punya beberapa hal yang bisa kita tampilkan? Sudah terlihat ya Ibu Fadia dan Ibu Zahira, sini ada paket sponsor media dulu sebelumnya, jadi ada paket sponsor Betawi, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali, dan paket sponsor produk. Jadi memang ada beberapa perbedaan yang signifikan, namun untuk media promosinya juga sama saja, hanya saja ada beberapa hal yang dikurangi seperti itu. jika dilihat nih, kompensasi sponsorship seperti ini, mungkin untuk banner seminar, poster seminar, dan lain sebagainya, memang sudah kita rencanakan seperti itu, menurut paket-paket yang sudah kita ciptakan, seperti itu Ibu Fadia dan Ibu Zahira. Iya, betul sekali. Jadi tidak hanya paket-paket penawaran sponsorship, tapi juga ada kompensasi sponsorship. Nanti Ibu Zahira dan Ibu Fadia tidak hanya mendenai saja secara kami, tapi juga mendapatkan penuh kompensasi sponsorship dari kami. Seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira dana yang paling urgent itu berapa ya, agar kami bisa berpikir ulang gitu, untuk menerima sponsor ini? Dana yang paling urgent yang kami butuhkan itu, sekitar 459 juta rupiah. Tapi ini, Mbak Prasasti, mungkin kalau 459 juta itu, karena ini kerja sama perdana, perusahaan kami belum ini. Jadi kami mungkin berminat untuk mengambil paket yang nomor empat, yang sponsor Bali. Bagaimana, Mbak Zahira? Iya, betul. mengingat keuangan dari perusahaan kami pun sedang turun, jadi agar sama-sama menguntungkan kedua belah pihak ya di antara kita, dan menjaga citra baik perusahaan pun, mungkin nomor empat ya, kalau dari kami, bagaimana? Mbak Prasasti? Tapi tidak hanya citra baik, dan relasi atau kerjasama yang saja yang akan kami berdua dapatkan, atau yang Ibu Zahira dan Ibu Fadia dapatkan ya, tapi juga media iklan nanti ikut meliput juga, Bu, dalam kegiatan tersebut. Jadi secara tidak langsung media iklan nantinya meliput akan promosikan perusahaan ayam Ibu, sehingga nantinya perusahaan Ibu akan dikenal tidak hanya di daerah sini saja, tapi juga dari seluruh Indonesia, dan tentunya hal ini akan mendorong perusahaan Ibu menjadi supplier ayam terbaik dan nomor satu di Indonesia. Baik. Jika kami mengambil paket Sumatera Barat, bagaimana? Tapi kami memiliki persyaratan perusahaan kami, sosial media perusahaan kami, itu dipromosikan selama satu minggu di sosial media perusahaan Mbak Prasasti dan Mas Prada. Tidak masalah sekali, Ibu. Karena kami setuju, karena jika Ibu Fadia dan Ibu Zahira sponsor penuh kegiatan kami, maka kami akan menyuplai ayam dari perusahaan Ibu untuk kami beli jangka panjang di perusahaan kami. Jadi kami adalah supplier ayam. Supplier utama ya, seperti ya. Jadi kami adalah konsumen, konsumen dan Ibu menyuplai ayam selalu untuk jangka panjang. Ya, baik. Sepertinya akan meningkatkan penjualan kami juga ya, tidak hanya dari pihak perusahaan kalian, tetapi kami juga mendapat benefit-nya. Jadi mungkin kita sepakat saja ya untuk mengambil sponsor Sumatera Barat. Bagaimana? Mungkin boleh diambil yang ini, Bu, yang... sebentar. Yang paket sponsor Betawi ya, karena kan dari keuntungan yang sudah diberikan kepada Ibu Zahira dan Ibu Fadiyah nih, itu sudah sangat... apa ya, sudah sangat luar biasa gitu. Jadi perusahaan Ibu akan mendapatkan citra baik, juga perusahaan Ibu akan menjalin kerjasama yang baik, dan tentunya perusahaan Ibu akan dikenal satu lagi, Syabu. Jadi tidak akan merugikan perusahaan Ibu apabila mengambil sponsor Betawi. Oke, karena ini penjelasan dari Mbak Prasasti cukup meyakinkan, semoga saja kerjasama kita ini bisa berjalan lancar. Jadi kita mengambil ini ya Mbak Zahira ya, paket yang Mbak Prasasti jelaskan, paket Betawi. Iya, betul. Tapi insya Allah amanah dan profesional ya, Mbak Prasasti dan Mas Prada. Insya Allah amanah dan profesional. Kita ada tanda tangan di atas matai juga, Kak? Ada, ada Mbak. Nih sebentar. Ya, ini formulir sponsorship-nya. Nanti akan kami berikan mungkin ya, lewat Ibu Zahira atau Ibu Fadiah, atau memang ada karyawan lain yang memang ditugaskan untuk mengurusi formulir sponsorship seperti itu. Ya, baik-baik, Mas Prada dan Mbak Prasasti. Ya, nanti untuk mengurus surat-suratnya bisa langsung ke saya saja ya, karena saya dari bagian keuangan untuk mengurus sponsor. Baik, Bapak Dia. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Prada dan Mbak Prasasti ya, atas kedatangan ke perusahaan kami dan mengajak kerjasama. Ya, sama-sama Ibu Fadiah dan Ibu Zahira. Tentu saja kami juga terima kasih banyak kepada Ibu Zahira dan Ibu Fadiah karena sudah mensponsori dan menerima penuh acara kami dan menerima penawaran kami. Kami berharap kegiatan kami dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Amin. Ya, terima kasih kembali. Semoga kita bisa menjalin kerjasama lebih baik ya. Kalau begitu, kami pamit dulu kali ya kepada Ibu Fadiah dan Ibu Zahira. Ya. Semoga selamanya kita dapat menjadi rekan bisnis yang selalu menjalin hubungan dengan baik Ibu Fadiah dan Ibu Zahira. Baik. Ya, amin. Mari, selamat pagi Ibu. Mari, selamat pagi Ibu Fadiah dan Zahira. Selamat pagi Mbak Prasasti dan Mas Prada. Untuk keluar gedung ini, turun lantai saja Bu ya. Ketemu Pak Raka ya. Iya, iya. Balik lagi ke Parang ya. Jalur belakang gitu Bu. Lompat ya Bu. Kalau jalur belakang itu nanti ke itu. Ke Satri Ayulindra. Oh, lebih baik. Saya lewat jalur depan saja kalau gitu Bu. Oh. Baik. Kalau begitu Bu, kami pamit dulu ya. Ibu Zahira dan Ibu Fadiah. Assalamualaikum Ibu Fadiah dan Ibu Zahira. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Kami dari perwakilan Panitia Lomba Gambang Kromong dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Bisa bertemu dengan CEO PT Travolta Global Headquarters, Bapak Prada. Eh, Bapak. Oh iya. Dengan siapa kalau boleh tahu namanya? Dari pihak Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Oh, baik-baik. Boleh minta tanda pengenalannya, Mbak? Ini, Pak. Mbak Aprilia. Sama siapa? Mbak Ida ya? Iya, saya. Oh iya, iya, iya. Baik, mungkin saya tanyakan dulu kepada Alta Resepsionis ya. Jika memang Mbak Aprilia dan Mbak Ida ada janji dengan CEO. Mungkin Mbak bisa duduk dulu di sebelah sana, Mbak. Saya jangan lalu ya. Baik, terima kasih, Pak. Oh iya, Mbak. Setelah tadi saya tanyakan, memang Mbak Aprilia dan Mbak Ida sudah melakukan perjanjian seperti itu untuk bertemu, membahas sponsor ya, kalau tidak salah. Jadi nanti Mbak Ida sama Mbak Aprilia langsung saja naik. Left-nya ada di sebelah kanan, lantai 10, ruangan CEO itu ruangan 102. Jadi silakan Mbak April sama Mbak Ida ke atas saja. Baik, Pak. Baik, baik. Iya, iya, iya. Assalamualaikum, Pak Ruki. Ibu, selamat siang. Kami perwakilan dari Dinas Kebudayaan BKU Jakarta. Kami di sini ingin mengajak Ibu untuk menjadi partner kami dalam pelaksanaan Lomba Gendang Keromong tahun 2021. Bagaimana Ibu, apa-apa langsung kami mulai saja? Iya, silakan langsung dimulai saja. Mbak, di sini dulu ya, Mbak. Baik ya, sampai maaf saja ya. Ya, bisa perkenalan lebih dahulu. Apa sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat? Sudah. Silakan kalau April dimulai saja. Baik, jadi langsung saja saya mulai. Untuk kegiatan kami ini adalah kegiatan Lomba Gendang Keromong yang diselenggarakan oleh kami, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Lanjut, bentari. Untuk lokasi kami, seperti yang sudah kita ketahui bersama di Jalan Kuningan Barat Raya, RT1 RW1. Tepatnya di Kecamatan Mampang Kerapatan, DKI Jakarta. Lanjut. Nah, berikut adalah lokasi kami. ya, seperti ini penampakan lokasi kami. Selanjutnya. Berikut adalah gambaran dari poster lomba kami yang nantinya apabila pihak sponsor menyetujui kerjasama, akan ditaruh apa, lambang sponsornya di logo sponsor di bagian atas atau bawah poster nantinya. Lanjut. Berikut adalah bentuk perlombaan. Perlombaannya adalah Lomba Gendang Keromong yang diadakan untuk umum se-DKI Jakarta. Waktu dan tempat. Jadi, aku ingin berhubungan. Untuk waktu dan tempat perlombaan itu adalah tanggal 28 Maret 2021, hari Mili, pukul 8, Raksin Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Nanti tempat perlombaan itu adalah halaman kantor jenis kebudayaan di TKI Jakarta. Lalu, ada anggaran dana ini, berikut anggaran dananya yang akan kami gunakan untuk perlombaan dan perlombaan di TKI Jakarta, yaitu ada pengeluaran dari hadiah, untuk hadiah yang seperti tadi ada di poster. Lalu ada satu sasial pemenang, nanti di sini satu sasialnya itu untuk juara satu, dua, dan tiga. Lalu ada sertifikat pesertanya, ada V untuk bintang tamu, perlengkapan yang akan digunakan, serta konsumsi, dan yang tersebut ada di sini sendiri. Lalu, ini dia benefit sponsor yang akan didapat apabila PPI Anda akan dipercaya sama dengan kami. Jadi, ada merek atau brand mendapat sorotan dari berbagai media yang berpercaya sama dengan acara. lalu ada meningkatkan kesadaran akan produk dari perusahaan, mampu berhubungan secara langsung untuk konsumen, meningkatkan angka penjualan dan keuntungan dagang, menghemat biaya marketing dari perusahaan, dan meningkatkan cita positif perusahaan. Selain benefit sponsor, ada pula keterituan sponsor yang bisa dipilih oleh Ibu Dea dan Ibu Tika. Yang pertama itu ada yang belian. Maksudnya belian ini adalah nama nama tingkatannya ya. Untuk nama yang belian ini ada 80-100% dari anggaran yang ditemukan. Untuk tingkatan yang emas ada 50-79% dari anggaran yang ditemukan. Yang kelasir itu ada eraknya itu 10-49% dari anggaran yang diperlukan. Lalu dilanjut oleh Ibu Aplos mengenai keterangannya. Bagaimana Ibu Aplos? Ya, untuk keterangannya nanti apabila sponsor memilih paket berlian akan mendapatkan seluruh keuntungan yaitu spanduk, ID card, sertifikat, pamflet, kaos panitia, dan boot. Nanti logonya akan tertera di barang-barang tersebut. Kemudian emas. Untuk paket emas nanti akan mendapatkan spanduk, dua buah, kemudian ada pamflet, kemudian ada kaos panitia dengan ukuran logo 8 cm, kemudian ada boot. Kemudian untuk perak, nanti pihak sponsor hanya akan mendapatkan satu buah spanduk, kemudian logo di ID card, kemudian pamflet, kemudian logo di kaos panitia hanya sekitar 5 cm. Ya, akan dilanjutkan. Nanti di acara ini seperti yang sudah ada di tulisan dianggara, kami akan mengundang dintang-dintang kami selaligus menjadi guru, yaitu ada Ibu Alia Rahali. Ibu Alia Rahali ini adalah pemenang putri Indonesia, lalu ada pemain dari sigil anak sekolahan yang akan menjadi guru juga. Jadi, pemain sigil anak sekolahan ini yang kurang lebih kita sudah tahu kalau mereka itu sudah lama bermain di sigil anak sekolahan yang bertemakan di dalam tahun. Ya, jadi terima kasih itu dia yang bisa kami presentasikan untuk acara yang akan kami laksanakan. Ya, sebelumnya sudah selesai semua penjelasannya. sebelumnya kami dari perusahaan Traveloka dilihat dari acaranya yang Ibu Betari dan Ibu April jelaskan ini sepertinya dari pihak Traveloka belum bisa untuk mensponsori acara tersebut. Mohon maaf karena perusahaan kami masih banyak kebutuhan. Seperti itu, Ibu. Dan kami juga melihat dari perusahaan dari event yang Ibu selenggarakan ini. Menurut kami untuk benefitnya tadi yang katanya akan menjadi sorotan berbagai media yang bekerjasama dan kami melihat adanya media partnership yang event Ibu ini selenggarakan. Jadi kami masih meragukan apakah benefit ini akan berhasil seperti itu. Ya, jadi untuk pihak sponsor untuk agar pihak Traveloka nantinya apabila berhasil bekerjasama dengan kami nanti akan ada pihak sponsor lain yang akan menyorot kegiatan ini dan kemudian nanti pihak Traveloka juga akan jadi sorotan seperti itu. Apalagi kalau pihak Traveloka memilih sebagai sponsor berlian seperti itu. Jadi nanti kami bekerjasama juga dengan pihak Wonderful Indonesia itu pihak pariwisata Indonesia yang nantinya juga akan mempromosikan kegiatan kami dan juga tentu saja produk Ibu sekalian. Tentunya ini apakah dapat penguntungan perusahaan kami karena perusahaan kami benar-benar masih butuh dana banyak untuk kegiatan lain dan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan sendiri, Mbak. Maksudnya ya, jadi nanti apabila Ibu Daya dan Ibu kita berkerjasama dalam hari maka Teteh Traveloka akan bisa berinteraksi secara langsung dengan target yang akan kami lakukan gitu karena kan untuk Teteh Traveloka sendiri itu bekerja di bidang pariwisata dan budaya ya, Bu. Jadi makanya kami meminta Ibu Daya dan Ibu Tito untuk berhubungan dengan kami karena kegiatan yang akan kami lakukan itu ada berkesemambungan antara perusahaan Ibu maka dari itu pasti akan ada banyak benefit yang akan Ibu dapatkan di tubuh Mengapa dari Ibu Betari dengan Ibu Aprilia ini memilih pihak Traveloka untuk menjadi sponsor sponsor dari event itu Kami memilih Traveloka untuk menjadi sponsor karena kami percaya kepada Traveloka banyak yang sangat tertarik dengan Traveloka dan Traveloka ini apa ya kan Traveloka bekerja di bidang jasa perjalanan seperti itu jadi saya harap dengan kami bekerja sama dengan Traveloka nantinya pihak Traveloka juga bisa mempromosikan kami juga jadi pihak Traveloka yang mempromosikan perjalanan seperti itu jasa perjalanan seperti itu nanti bisa juga gini wah kita bisa jalan-jalan juga ke DKI Jakarta untuk lihat perombaan gambang keromong dan ada kegiatan lain yang ada di Jakarta seperti itu baik seperti itu ketika kita memberikan sponsor itu keuntungan apa yang bisa diberikan dari ketika kita memberikan dana itu keuntungan apa yang didapatkan dari perusahaan Traveloka tentunya ya seperti yang tadi sudah disambil kami di presentasi oleh kami salah satunya yaitu perusahaan itu akan mendapat positif dari masyarakat yang melihat kegiatan yang kami lakukan lalu perusahaan itu juga bisa mendapatkan pengalaman yang lebih terhadap ini bu kegiatan yang kami lakukan karena kan saat kegiatan yang kami lakukan ini berjalan nanti kami akan membahas juga sedikit tentang perusahaan ibu jadi masyarakat juga lebih mengetahui bahwa perusahaan ibu lebih perusahaan ibu juga dapat keuntungan yang lebih besar seperti itu bu bisa dijelaskan seperti apa keuntungan besar yang didapatkan untuk Traveloka nanti apa apa saja yang yang didapatkan dari perusahaan kami ketika memberikan sponsor ya kan mengingat sponsornya juga cukup besar 600 juta dan menurut kami dari yang sudah dipaparkan tadi keuntungannya juga masih belum sepadan dengan jumlah sponsor yang akan kami berikan seperti itu untuk keuntungannya sangat banyak ibu nanti kan banyak sebenarnya banyak kami menargetkan jumlah peserta yang lebih dari 50 peserta seperti itu jadi apabila kami mencapai target peserta dengan sedemikian banyak jadi kan 50 peserta itu hanya dari satu pesertanya aja itu ada kemungkinan 10 orang jadi kalau 50 peserta 50 x 10 saja sudah 500 peserta mungkin nanti apabila banyak peserta yang kami dapatkan maka lebih banyak pula keuntungan yang akan ibu dapatkan jadi seperti banyak yang mengetahui lebih jauh tentang traveloka dan banyak yang apa ya seperti tertarik dengan traveloka dan banyak yang mengangkat citra baik traveloka itu sendiri ibu seperti itu kami ingin bertanya lagi ya bagaimana kiat-kiat dari ibu Apri dan ibu Ida ini untuk mempromosikan acara ini gitu supaya bisa merawat banyak peserta gitu iya nanti kami sudah membuat panitia yang bisa membuat acara ini berjalan dengan baik bu kami juga sudah beberapa kali membuat acara seperti ini jadi kami sudah jauh lebih profesional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu kita kami kami juga sudah menambah kelebihan kami agar acara ini berjalan dengan baik ibu seperti itu baik seperti itu bagaimana dia apakah ingin diambil atau bagaimana tapi kita bisanya mengambil itu yang terendah mbak enggak yang apa tadi berlian ya itu kami hanya yang 10% saja mendukung acara tersebut tidak sepenuhnya oh baik tidak apa-apa ibu apabila hanya dapat membantu dengan tingkatan terendah yaitu perak kami akan tetap menerimanya dengan senang hati karena ibu sekalian sudah berkenan membantu acara kami seperti itu hanya saja hanya saja seperti yang sudah dijabarkan dalam PowerPoint tadi bahwa kami hanya bisa memberikan benefit itu seperti itu tadi hanya satu spanduk dan apabila di kaos logo di kaos panitia pun hanya seukuran 5 cm seperti itu apakah tidak apa-apa bagaimana ibu dea mungkin bisa lagi ditambah setingkatan lagi mungkin ya dari tingkatan kedua bagaimana tingkatan kedua apakah dari dari panitianya sendiri bisa profesional dan bisa bekerja dengan kredibel ketika kita memberikan uang atau dana untuk mensponsori acara tersebut 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 dijelaskan ibu baik pandiia konser pada kami maka kami sudah profesional ibu karena kami sudah melakukan kegiatan terdiri berulang hari kami juga sudah tahu apa kegiatan yang terang dari kegiatan yang akan melakukan karena tahun sebelumnya juga kami melakukan kegiatan yang sering terdiri apakah kita tetap akan mengambil yang dua saja atau bagaimana ibu dea mungkin yang dua saja sudah cukup bagaimana untuk sponsornya terima kasih banyak karena yang kedua yaitu tingkatan emas saya rasa juga sudah sangat cukup bagi kami juga dan terima kasih banyak sekali lagi karena sudah berkenan bekerja sama dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan acara dan mencari peserta sebanyak-banyaknya agar acara ini terlaksana dengan sempurna mungkin Ida Ayu apakah kita bisa langsung deal kepada pihak Travolaka iya itu langsung dia saja ya itu berarti setuju ya mbak untuk yang emas saja baik langsung deal ini apakah ada surat untuk perjanjiannya untuk suratnya nanti langsung sekalian saja dengan berbagi kami harus ke bagian apa nanti ke bagian secara dari saya saja langsung di depan ruangan saya nanti Anda masuk di situ untuk mengurus keuangannya terima kasih sebelumnya baik terima kasih atas semuanya semoga kita dapat menjadi partner yang kami menunjukkan dan acara ini bisa berjalan dengan kita baik April atau kita langsung menit saja baik mungkin cukup sekian dari kami sekali lagi terima kasih banyak karena telah mau bekerja sama dengan kami dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sekali lagi semoga saja acaranya berjalan dengan lancar mungkin cukup sekian kami izin pamit dulu mari Ibu Dea dan Ibu Vika terima kasih bekerjasama dengan kami terima kasih Ibu mari Ibu Ida Assalamualaikum Pak ini kami dari Organisasi Ikatan Musik Indonesia pengen ketemu sama Ibu Zahra dan Ibu Elisa Sudah Sudah buat janji Baik kami tunggu ya Pak Ya ternyata kalian udah janjian yaudah saya sentrinya ke ruangan buat masyarakat Terima kasih Dua jaga Din jaga posat iya iya posat tahun baru ya iya baru kemarin kemarin jelek soalnya ya si Bu Zara iya Bapak Raka sudah janji ayah untuk sponsor Oh iya beberapa hari yang lalu saya memang sudah ada janji dengan Ibu Awliya dan Bapak Sadam dari VT Indofood Baik sudah ya silahkan terima kasih Pak Raka terima kasih Pak Raka salam buat Bu Dinda ya selamat selamat lagi Bu Elisa dan Bu Ya selamat pagi Bapak datang di kantor kami ya selamat ya seperti perjanjian perjanjian kita beberapa hari yang lalu kami berdua datang kemari untuk meminta kerjasama dari PT Indofood untuk menyuntikkan dana di acara konser kami tapi sebelum itu biarkan kami jelaskan terlebih dahulu sistematika dari konser kami Pak Sadam ya mungkin kami langsung presentasikan saja ya proposalnya sebelumnya kami juga sudah kirimkan empat file melalui email Indofood yaitu file pertama berbentuk dokumen kemudian yang kedua berbentuk PDF yang ketiga berbentuk PPT yang akan kami presentasikan dan yang bentuk keempat adalah surat kontrak baik sudah saya terima sekarang boleh dipaparkan proposalnya ya baik kami izin memperselesaikan proposal kami Assalamualaikum Warahmatullahi saya Muhammad Sada Maikal bersama rakan saya Aulian Nurakiki yang merupakan perwakilan dari Organisasi Ikatan Musik Indonesia ingin mempersentasikan proposal konser kami yaitu konser musik kita Merdeka sebelumnya organisasi Ikatan Musik Indonesia ini sudah melaksanakan konser sedangnya 10 kali dan sudah memiliki banyak sekali mitra kurang lebih 10 mitra ya Ibu setelah itu acara konser konser kita Merdeka ini bisa dibilang acara tahunan dimana konser ini diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia maka dari itu tanggal pelaksanannya sendiri kita pilih tanggal 17 Abustus 2021 untuk namanya sendiri seperti yang dapat dilihat ini ada untuk nama konsernya adalah konser musik kita Merdeka untuk lokasinya sendiri kita memilih di Jakarta International Philodrome atau GIF kenapa kita memilih tempat situ karena seperti yang kita tahu bahwa Jakarta itu merupakan kota Indonesia yang sudah pasti akan mengundang banyak penonton yang akan datang ke konser ini lalu untuk sponsornya sendiri kami meminta khusus kepada Bu Elisa dan Bu Sahra untuk bisa dibilang bekerjasama dengan kami untuk melancarkan konser ini sedangkan untuk mitranya sendiri bisa dilihat kita terdapat bekerjasama dengan banyak sekali mitra-mitra yang sangat luar biasa dari mulai Graveloka Jasmaga sampai dengan konser Indonesia mungkin perlu saya tambahkan untuk mitra kamu memiliki dua jenis mitra yaitu mitra tetap dan mitra sampingan dimana mitra sampingan ini yaitu akun Instagram konser Indonesia dimana dia bekerja untuk bidang perikalanan untuk distribusi tiket atau penjualan tiket kami mengamanakannya kepada pihak mitra Veloka dan untuk pihak keamanan lalu lintas dan sekaligus perikalanan di jalan tol itu kami ada pihak jasa marga untuk mitra tetapnya yaitu mitra dari Bank BCA untuk mengatur arus keuangan kami ini nama acaranya sudah dijelaskan oleh Ibu Walia tadi mengambil konsep hari kemarikan Indonesia kemudian pelaksanaannya selasa tanggung 17 Agustus 2021 yang dimana tentunya pasti akan tanggal merah untuk lokasinya yaitu Jakarta International Flatroom atau GIV kami mengambil konsep indoor dan konsep outdoor dimana nanti dimana nanti indoor dimana nanti indoornya itu tempat konserabel langsung ya dimana untuk outdoornya sendiri itu akan dibuat tempat untuk PT Indoor Food bisa dibilang produk sama dengan kami seperti itu ini untuk kenampakan GIV bisa dilihat di gambar bagian kiri itu karena posisi GIV yang dalam menyerong jadi pada bagian utara itu ada Mall Arion kemudian di sebelah pintu barat itu ada MRT di pintu utara pun juga ada bus Tanah Jakarta ibu jadi wilayahnya sangat strategis itu mengapa kita memilih GIV ini sebagai tempat berlangsungnya konser tersebut dan untuk bagian dalamnya ibu bisa lihat pada bagian kanan atas GIV ini merupakan latar belakangnya karena memang digunakan untuk lintasan balap sepeda ibu pada acara ASEAN Game kemarin dimana pada bagian tengah itu itu dimana akan ada panggung sementara penontonnya berada di kursi yang di sebelah pojok situ ibu bisa ibu lihat ya silahkan ibu ya untuk sponsornya sendiri kami dari Ikatan Musik Indonesia secara khusus meminta pengajuan empat produk ini untuk nantinya akan bisa dibilang di-endorse dari acara kami yang nantinya akan dipromosikan oleh bintang tamu atau artis yang kami undang dan juga pembawa acara kenapa kita memilih produk ini karena kami ini merupakan konser dimana tentu saja selama konser juga pasti akan para penonton akan mengeluarkan energi mereka untuk bersenang-senang dan pastinya memerlukan pasokan energi yaitu cemil berusaha cemilan dan juga minuman dari itu kami memilih empat produk ini untuk kami ajak kerjasama dengan PT Ibu Food supaya penonton yang menonton acara kami tidak akan kelaparan tidak untuk menonton konser karena artis-artis yang kami undang itu merupakan artis-artis papan atas yang sudah dibilang jenjang karirnya sudah sangat ternampai seperti itu ya ini adalah paket yang kami tawarkan kepada Ibu Zahra dan Ibu Elisa untuk paket pertama paket A itu merupakan paket eksklusif yang kami namakan sebagai paket pahlawan kemudian paket B adalah paket pejuang dan yang ketiga adalah paket C itu paket rakyat untuk paket setiap paketnya itu akan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing nanti akan ada perbedaan perlakuan dalam segi iklan dan pelayanan untuk paket A sendiri kami memasang rentang sekitar 95-10% dana sponsor untuk paket B itu sekitar 75-94% dan paket C itu dalam rentang 50% sampai 74% untuk harga tiketnya sendiri di sini kami membagi menjadi tiga tiga golongan yang pertama itu adalah golongan satu dengan harga 200 ribu rupiah dan kami menargetkan untuk bisa menarik sekitar 10 penonton untuk golongan satu lalu untuk golongan dua itu kami patok harga sebesar 150 ribu rupiah dengan jumlah penonton sekitar 10 ribu lalu untuk golongan yang terakhir yaitu golongan ketiga kami patok harga 50 ribu rupiah dengan target penonton 10 ribu jadi untuk jumlah target penonton kami sendiri kami menargetkan sekitar 30 ribu orang yang akan menonton konser ini lalu untuk dana sponsorship sendiri seperti yang kami sudah bilang sebelumnya bahwa kami menargetkan 4 produk dari PT Indofood untuk menjadi sponsorship kami yang pertama ada POPMI untuk dana dana yang diperlukan dana yang kami perlukan dari produk POPMI sekitar 250 juta lalu untuk nama produk Ichi Oca kami juga memerlukan dana sebesar 250 juta lalu untuk produk ketiga yaitu Citato sama 250 juta juga dan yang terakhir ada produk Citos yang jumlahnya sama sekitar 250 juta mana total untuk 4 produk ini kami total kira-kira sekitar 1 miliar selanjutnya adalah pengeluaran untuk pengeluaran utama kami memiliki 6 setidaknya 6 rincian pengeluaran yaitu terdapat sewa GIV kemudian bintang tamu dan pembawa cara kemudian staff eksternal kemudian staff internal periklanan dan gubernur dan ini akan ada sambutan dari pihak gubernur serta wali kota Jakarta Timur dengan total pengeluaran sekitar 4 miliar 200 juta ini pengeluaran lain-lain untuk pengeluaran lain-lain kami itu ada bantuan sosial ada biaya lain-lain segala pengeluaran lain secara kumulatif lalu ada juga biaya cadangan atau incidental yaitu asuransi pajak dan biaya yang totalnya dari ketiga pengeluaran lain-lain sekitar 800 juta kuping ya mungkin itu sekian presentasi mengenai proposal kami untuk data lengkapnya Ibu bisa lihat di proposal yang telah kami berikan dalam bentuk dokumen ataupun PDF ya Ibu ya baik terima kasih ada Bapak Haithal dan Ibu Aulia atas pemaparan proposal ini tapi sebelum lebih lanjut saya informasikan nih bahwa memang sekali karena di beberapa anak cabang kami perusahaan anak-anak kami itu sedang mengalami kebakaran jadi untuk dananya dan produk-produk kami ini apa sedang berfokus ke menanggulangi kebakaran itu Pak Ibu baik Ibu terima kasih atas informasinya mungkin untuk jadi solusinya bagaimana Ibu apakah tergantung pada dana atau bagaimana Ibu ya sih mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut ya benar apa yang diucapkan oleh Ibu Elisa bahwa saat ini perusahaan kami belum bisa menerima ajakan kerjasama dari acara Bapak Sadam dan Ibu Aulia karena beberapa hari yang lalu kebetulan perusahaan kami anak perusahaan kami di Bandung sedang mengalami musibah kebakaran jadi dana saat ini sedang dipokuskan untuk melakukan perbaikan bagi Ibu Elisa dan Ibu Zahra ya karena seperti yang tadi sudah Ibu Elisa dan Ibu Zahra bilang bahwa anak perusahaan dari Bandung ini habis mengalami kejadian kebakaran maka Bandung fokus untuk menanggulangi anak perusahaan tersebut berinvestasi atau menyuntikan dana ke konser kami merupakan salah satu cara untuk menanggulangi anak perusahaan yang mengalami kebakaran tersebut kenapa kami bilang seperti itu karena seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa nantinya kami akan mempromosikan produk-produk yang sudah disepakati dengan sebaik-baiknya sehingga akan menarik minat pembeli untuk membeli produk tersebut dan sudah pasti nantinya PT Indofood akan meraih keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya dan uang itu akan bisa menanggulangi dana dari anak perusahaan yang mengalami kebakaran tersebut ibu iya kami mengerti ibu tapi tetap saja dana kami ini sedang kami fokuskan untuk perbaikan di sana karena kami ingin fokus agar perbaikan di sana maksimal ya betul ibu lebih lagi kami juga sudah bekerjasama dengan salah satu acara yang kebetulan juga mirip dengan acara yang akan bapak ibu seenggarakan ini jadi masih belum bisa bekerjasama dengan hal anda seperti itu ya ibu mungkin kami bisa jelaskan ya ibu keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa ibu dapatkan mungkin bisa jadi pertimbangan untuk ibu untuk berpikir mendukung acara kami ini pertama kami ada perikalanan berupa spaceboard yang dimana kami juga sudah bekerjasama dengan pihak jasa marga dimana ada sedikit potongan dana di sana kemudian spaceboardnya ini kita akan panjang akan kita tampilkan di kilometer kelima sampai kilometer ke dua puluh di tol jagorawi yang mana nantinya setiap pendaraan itu akan melihat produk ibu di sana karena tentunya kami akan cantumkan produk ibu di spaceboard itu kemudian untuk keuntungan selanjutnya ibu juga akan ditampilkan melalui iklan sosial media yaitu pada akun konser Indonesia tadi sebanyak sepuluh kali dalam rentang satu bulan kemudian keuntungan yang ketiga yaitu tentu saja layanan sepanduk dari Jakarta International Feldrum dimana sepanduk ini akan kami tampilkan di pintu gerbang utara dan pintu gerbang barat sehingga orang-orang yang berlalang di sana orang-orang yang menaiki MRT orang-orang yang menaiki bus Jakarta atau bisa melihat produk ibu bahkan orang yang tidak ikut konser pun melihat produk ibu dan jumlah dari kuota pengunjung MRT dan bus Jakarta itu sendiri tidak bisa dihitungkan ibu jadi itu akan terus berjalan dan continue untuk dana yang sekitar 1 miliar itu itu sudah terhitung sangat murah ibu selain itu selain promosi dari yang sudah dipaparkan oleh Rakan Taya kita juga akan mempromosikan produk ibu dengan kerjasama antara artis yang kami undang jadi nantinya artis-artis yang kami undang untuk mengisi acara konser kami itu akan bisa dibilang endorsement bisa dibilang mempromosikan produk-produk ibu secara langsung selain artis juga membawa acara kami yang yang sudah bekerjasama dengan kami juga akan mempromosikan secara terus-menerus promosi ibu agar produk yang bekerjasama dengan kami ini akan terus bisa dibilang terus ke blow up sehingga masyarakat memiliki minat untuk bisa membeli produk tersebut ibu baik nah saya ingin bertanya seberapa persen sih tingkat kesuksesan acara ini mengingat dana yang kami keluarkan kan lumayan besar dan apa alasan ibu dan bapak yakin kalau acara ini akan berhasil sukses ya ibu terima kasih kisitas perlayannya untuk tingkat kesuksesan kami sangat optimis 100% kami akan berhasil melaksanakan acara ini karena memang bertepatan pada hari libur bertepatan pada hari festival kemerdekaan Indonesia otomatis orang-orang akan mencari hiburan di sana dan untuk keamanan itu kami juga sudah bermitra dengan jasa marga tadi untuk lalu lintas akan kami serahkan ke jasa marga dan kemudian untuk periklanan kami serahkan pada konser Indonesia dan untuk distribusi tiket dan pada distribusi tiket itu produk ibu juga akan ditampilkan pada traveloka gitu ibu jadi kami optimis 100% akan berhasil selain itu juga kami itu bisa dibilang sudah berpengalaman untuk melaksanakan konser-konser seperti ini seperti yang sudah dibilang rekan saya di awal presentasi tadi dimana kami sudah ketidaknya melakukan 10 konser yang sama seperti ini dengan bisa dibilang kapasitas penontonnya itu banyak jadi dan sampai saat ini semua konser yang kami lakukan itu semuanya berhasil dengan sukses berjalan dengan sukses jadi kami sangat yakin konser ini akan konser kali ini yang kami adakan akan sukses 100% seperti itu ya baik tadi sudah dikatakan ya sama Ibu Alia kalau Ibu sudah melaksanakan beberapa acara dari tadi target sasaran kegiatannya itu ada 30 ribu lebih ya nah biasanya itu dari beberapa acara yang telah dilaksanakan biasanya berapa penonton yang datang untuk dari target berapa persen baik target penonton ya Ibu kami target penonton itu saja 30 ribu maksimal ya Ibu 30 ribu penonton untuk kan kami konsepnya ada indoor dan outdoor ya Ibu untuk yang indoor itu hanya bisa dimasukin oleh orang yang mau punya tiket sementara untuk outdoor itu untuk yang outdoor itu bisa dirasakan oleh orang yang tidak bisa yang tidak mengikuti konser itu jadi 3 ribu itu hanya kotor dari gedungnya itu jadi GFV-nya itu nilai maksimumnya tapi untuk nilai yang tidak bisa kami hitung ini yang berada di outdoor ini itu mungkin akan lebih dari 50 ribu orang Ibu karena orang yang mungkin gak ikut konser atau bahkan lagi sekadar lewat itu akan masuk ke outdoor-nya itu berarti untuk outdoor jika kami memasang stand juga boleh ya iya untuk outdoor sendiri memang disediakan khusus untuk pihak sponsor mendirikan stand yang nantinya akan dipergunakan pihak sponsor untuk mempromosikan produk-produk tersebut langsung ke masyarakat jadi masyarakat yang berada di sekitar tempat konser itu bisa langsung membeli produk-produk dari Ibu melalui stand-stand yang didirikan yang khusus diberi tempat di outdoor tersebut Ibu ya baik karena acara dari Bapak Sadam dan Ibu Awliya ini cukup bagus dan banyak keuntungan yang kami peroleh juga lalu juga bisa benar menaikkan produk-produk kami apalagi kami sedang melakukan perbaikan terhadap anak cabang kami di Bandung maka kami bersepakat untuk menerima ajakan kerjasama dari Bapak Sadam dan Ibu Awliya untuk paket yang diambil bisa dijelaskan oleh Ibu Elisa ya untuk paketnya tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan ya yang paket pahlawan kalau nggak salah ya itu yang ya paket pahlawan paket utama tapi kita mungkin hanya bisa berkerjasama dengan sekitar 90% aja nggak bisa 100% bagaimana begini Ibu untuk yang Ibu hanya bisa menyintikan dana sekitar 90% begini ada perbedaan antara paket yang 100% dengan paket yang 90% dimana perbedaan itu cukup banyak ya jadi untuk paket yang 100% itu akan mendapatkan keuntungan yang sudah pasal lebih banyak dari paket yang 90% tersebut apa tidak sayang hanya beda 10% tapi keuntungan yang didapat itu lebih sedikit daripada keuntungan dari 100% tersebut maka dari itu kami menyarankan untuk agar Ibu Elisa dan Ibu Zahra mengambil paket yang 100% saja Bu karena memang keuntungan yang didapat sudah pasti sangat banyak seperti itu Bu Baik saya kira boleh deh kita mengambil paket yang 100% bagaimana Ibu Zahra ya saya juga setuju lalu apakah ada penanda tanganan di atas kertas atau MOU atau prosedur-prosedur kerjasamanya bagaimana ya untuk MOU akan langsung dijelaskan oleh Pak Sadam ya sebelumnya terima kasih karena Ibu telah setuju bekerjasama dengan kami untuk prosedurnya jika Ibu mengambil paket utama Ibu bisa lihat detailnya pada proposal berbentuk dokumen telah kami kirimkan itu Ibu hanya tinggal menyerahkan kami dananya saja itu untuk karyawan untuk selain itu akan kami sediakan dari pihak kami kemudian untuk paket A juga ada keistimewaan tadi misalnya iklan dan lainnya sepanduk itu khusus untuk paket utama dan untuk prosedur keuangannya nanti kami akan serahkan dana ke pihak Bank BCA yang selaku mitra tetap kami itu nanti dananya akan dikirimkan secara berangsur Ibu jadi kami menggunakan pihak ketiga jadi sudah dijamin aman dana Ibu tidak akan kami macam-macam kan gitu Ibu dan mungkin karena kita sudah sepakat Ibu bisa tanda tangani surat kontrak yang sudah telah kami kirimkan juga melalui email ibu bisa langsung tanda tangan di sana saja karena datanya berbentuk dokumen drive jadi langsung bisa kami terima Ibu baik nanti saya cek email ya terima kasih Bapak Sadam dengan Ibu Aulia atas kunjungannya kami ya kami juga berterima kasih kepada Ibu karena telah diberi kesempatan semoga acara ini bisa berjalan sukses dan kerjasama kita bisa saling menguntungkan ya dan berjalan jangka panjang terima kasih permisi Pak ya Pak selamat siang Pak kami ingin bertemu dengan Ibu Dinda dan Ibu Najmi Pak apakah ada oh iya sebelumnya sudah senjian sama Ibu Dinda dan Ibu Padia iya sudah Pak kemarin kami sudah menjadwalkan hari ini akan ketemu pukul 10.30 oh sudah ke resepsionis dulu ya lihat jadwal iya baik ya tadi saya sudah ke resepsionis ternyata iya sudah jadwal semua dari Ibu Dinda sponsor ya iya betul Pak sudah saya teriksa ruang biarkan nyasar sudah saya mau mencetamu saya dulu buat jagain ini ibu Azara ya tolong ya jagain posatengnya ibu Dinda boleh Pak iya ada ikut ya iya misi ibu ibu Dinda ibu Zahira ibu Zahira sama ibu Fadia bukan ibu Zahira ibu Dinda ibu Dinda ibu Dinda Assalamualaikum salam silakan masuk ibu Zahira dan ibu Fadia melakukan duduk terima kasih ya jadi kami perkenalan dulu ya bu nama saya Zahira Nur Arifah dan ini rekan saya Nur Fadia Rahman dari komunitas Dian Makan ingin mengajak kerjasama perusahaan ibu yaitu KTA Indonesia untuk menjadi sponsor ya dalam kegiatan kami Festival Kuliner Pameran Mode Indonesia mungkin jika kami ingin mengampilkan apa provos apakah diperkenankan ya silakan dipresentasikan saja ya baik slide sebelumnya din ini ya nama acara kami yaitu Festival Kuliner Pameran Mode Indonesia atau biasa dikenal dengan Miner Pado Indonesia lanjut nah yang latar belakang acara kami yaitu Kuliner Budaya Indonesia Kuliner Budaya Indonesia itu mulai tergerus oleh zaman ya budaya asing itu hampir mengalahkan budaya kita sendiri masyarakat Indonesia ini lebih bangga jika makan makanan luar negeri daripada makanan daerah sendiri padahal budaya dan kuliner kita ini sangat kaya dan berlimpah namun tergerus oleh kuliner dan budaya dari luar tetapi seluruhnya kuliner dan budaya Indonesia ini tidak mutlak dari pengonsumsi produk asing tetapi produsen atau pembuat kulinernya itu sendiri kurang berperan aktif dalam menggunakan produk mereka hal tersebut disebabkan mungkin keadaannya tempat dan acara yang dapat menunjang untuk mereka mempromosikan produknya nah sehubungan dengan itu kami dari komunitas doyan makan mengadakan sebuah ajang bernama Tiner Pado Indonesia atau festival kuliner pameran mode Indonesia yang merupakan festival kuliner daerah di Indonesia sekaligus pameran mode atau fashion show ya biasa kita kenal tentang kebudaya Indonesia dalam rangka memperingati hari pangan sedunia nah festival ini merupakan festival terbesar ibu di Indonesia karena setiap tahunnya kami dihadiri oleh kurang lebih 30 ribu pengunjung nah bisa dilanjut ya ada pun tema tahun ini kami mengangkat tema setiap rasa adalah sebuah cerita nah kata rasa ini merujuk pada kulinernya sedangkan kata cerita ini merujuk pada fashion show kebudayaannya jadi nanti fashion shownya itu akan mengangkat tema cerita rakyat di Indonesia gitu lanjut ya untuk tujuan dari acara kami ya itu yang pertama memupuk kembali dan atau meningkatkan rasa cinta masyarakat Indonesia terhadap kuliner dan budaya bangsa yang kedua melestarikan kuliner dan budaya nusantara yang ketiga membantu para produsen kuliner dan para desainer Indonesia dalam mengembangkan produknya dan yang terakhir menciptakan relasi yang baik sekaligus ajang promosi perusahaan produk lokal Indonesia ya untuk sasarannya sudah pasti seluruh masyarakat Indonesia boleh hadir di acara kami lalu UMKM di bidang kuliner Indonesia dan desainer atau perancang busana Indonesia lanjut ya untuk waktu kegiatannya itu kami akan mengadakan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia pukulnya dari pukul 9.30 sampai 21.00 tempatnya di lapangan Gora Bung Karno Jakarta Indonesia kegiatannya itu ada bazar makanan kuliner khas Indonesia dari Sabang sampai Merauke lalu lomba masak dan pameran mode atau fashion show lanjut nah ini berikut sesunan acaranya kami mulai pukul 9.30 dan berakhir pukul 21.00 lanjut ya kemudian ini tokoh penting silahkan kemudian saya akan melanjutkan nah ini tokoh penting yang akan hadir dalam memeriahkan acara kami yang pertama ini kami mengundang Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan kemudian kami juga mengundang nih pewara-pewara yang sudah terkenal di kalangan publik yaitu ada Irfan Hakim dan Tan Boikun nah Irfan Hakim ini adalah artis yang sangat populer ya khususnya ya dan beliau ini juga YouTuber kemudian Tan Boikun ini juga seorang YouTuber yang apa sudah subscribernya itu sudah jutaan ya kemudian siapa sih yang tidak mengenal juri Masterchef Indonesia yaitu Chef Arnold Chef Renata dan Chef Juna nah ketiga Chef ini juga memeriahkan acara kami kemudian juga kami mengundang food vlogger dan desainer-desainer ternama Indonesia desainer Indonesia yang paling ternama bisa selanjutnya nah anggaran acara yang akan kami selenggarakan dimulai dari print dan jiri proposal hingga sewasan makanan ini sekitar Rp175.90.000 nah ini ibu Dinda dan ibu Najmi bisa melihat anggaran-anggaran dana ini juga kami memasukkan biaya tidak terduga sekitar Rp30.000.000 nah total anggaran dana yang akan kami selenggarakan itu sekitar Rp1.058.090.000 dan total dana yang sudah kami kumpulkan itu sekitar Rp200.000.000 acara kami ini masih kekurangan dana sebesar Rp858.090.000 nah kami menawarkan nih disini keuntungan-keuntungan dari sponsor itu kami bisa promosikan perusahaan ibu yang perusahaan ades itu secara langsung kemudian kami juga akan membangun ya membangun relasi kerjasama yang baik dan kami juga akan membuat citra perusahaan itu menjadi apa ya lebih dikenal gitu oleh publik dan kita juga disini tuh berperan dalam menggaungkan budaya bangsa selanjutnya nah untuk paket sponsor ini kami menyediakan lima paket sponsor yaitu eksklusif Proro Jonggrang yang paling eksklusif kemudian ada Danau Toba kemudian ada paket Maling Kundang kemudian ada paket Sang Kuriang dan paket Sipitung nah paket-paket ini tuh merupakan paket yang kami gunakan namanya itu agar menarik para pihak sponsor gitu yaitu dari paket yang cerita nama-nama cerita rakyat selanjutnya nah ini adalah detail-detail dari paket sponsor Bapak Ibu Dinda dan Ibu Najmi bisa melihat paket-paket sponsor ini nah untuk paket eksklusif Proro Jonggrang ini kami menyediakan paket sebesar 750 juta kemudian untuk paket Danau Toba ini sebesar 500 juta Maling Kundang 300 juta Sang Kuriang 100 juta dan Sipitung 50 juta nah apabila Ibu Dinda dan Ibu Najmi menerima kerjasama antara acara kami dan perusahaan Ibu kami akan menyediakan surat perjanjian atau surat kontrak dimana nanti ada ada apa ya ada di atas kertas gitu ya ya mungkin itu yang bisa kami pahamkan Ibu Dinda dan Ibu Najmi nah ini adalah produk-produk yang paling terkenal ya luar negeri pun sangat menyukai produk-produk dari sate ayam terus rendang nah untuk laksa ini tuh acara kami tuh ingin lebih mengenalkan saja iya baik terima kasih kepada Ibu Zahira dan Ibu Fadia yang telah memaparkan paket-paket sponsornya sebelumnya saya ingin bertanya di antara banyaknya perusahaan minuman kenapa kenapa alasan kalian memilih Ades sebagai sponsor ya ya alasan kami yang pertama kami kan festivalnya itu ingin mewujudkan gogreen ya jadi kami ingin limbah-limbahnya itu tidak terlalu banyak menggunakan plastik dan kami mengetahui bahwa produk Ades itu produk minuman yang paling sedikit kemasannya itu menggunakan plastik jadi plastiknya tipis dan itu menurut kami akan membantu menaikkan citra perusahaan ibu ya sebelumnya terima kasih sudah memilih perusahaan kami sebagai sponsor dari acaranya yang sudah dipresentasikan tadi juga sebenarnya sudah bagus ya terbelakang tujuannya namun sebenarnya perusahaan kita itu seharusnya sedang ada perilisan produk tapi perusahaan kita itu sedang terkena rumor yang datang di internal perusahaan keluar ke publik jadinya harga saham perusahaan kita itu sedang turun seperti jika ibu pederira dan kadia melihat mungkin di IHSG saham Ades ini berturun hampir setengah dari harga saham asli kita dari 8.000 sampai 4.000 jadi kita akan menolak dulu untuk menjadi sponsor dari perusahaan acara ini baik ibu acara kami ini kan acara besar dan melibatkan tokoh-tokoh penting mungkin dengan ibu bergabung bersama kami itu bisa meningkatkan promosi dan mengingatkan masyarakat akan brand ibu agar membuat namanya semakin besar semakin bersaing di pasaran dan semakin dikenal juga itu kalau kalau gitu misalkan kita setuju untuk untuk apa namanya untuk misalkan kita setuju untuk apa namanya jadi sponsor kan nama perusahaan kita sedang 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 kena skandal berarti nanti kita kalau jadi sponsor malah perusahaan dia sedang tidak babus kita sponsor acara event nanti malah rugi kan nah itu menurut saya ya malah dengan kan event kami ini terkenal besar terkenal ramah lingkungan terkenal baiklah ya di mata masyarakat dengan adanya seperti itu mungkin bisa menghapus menghapus pikiran orang gitu mengenai perusahaan ibu karena kami saja mau bekerjasama dengan perusahaan ibu gitu pasti otomatis masyarakat juga akan mengembang mereka oh acara ini kerjasama dengan ini oh berarti perusahaan ini baik nih tidak seperti yang orang lain katakan nah iya dari acara kami juga akan menyangkal yang adanya rumor-rumor dari perusahaan ibu ya bahwa perusahaan ibu sedang mengalami skandal yang buruk nah dari acara kami itu bisa membantu gitu apalagi ini acara kami kan acara yang sangat besar mengundang gubernur nah pastinya kan dalam memilih kerjasama kami tidak sembarangan gitu tidak sembarangan dalam memilih kerjasama dengan perusahaan perusahaan yang rumornya itu benar ternyata kan kalau misalnya kami bekerjasama dengan perusahaan ades perusahaan ibu itu bisa mematahkan skandal tersebut kalau gitu berarti apa gitu cara kalian supaya nama kita tuh jadi sponsor kalian tuh jadi bagus lagi gitu untungnya untuk kita tuh apa ya kami akan melakukan yang pertama sudah pastinya akan menyebut produk ibu sebagai produk utama kami gitu ya di dalam festival kami yang pertama lalu nanti juga akan diluruskan oleh pewara kami nanti yang menacara dan mungkin agar ibu lebih mengetahui keuntungannya bisa mengambil paket sponsor dari kami gitu agar semakin tertuju pada suatu keuntungannya gitu untuk persiapan dari acara ini sudah berapa persen ya ibu Fadia dan ibu Zaira ya untuk acara ini kami yakin itu 100% karena terdapat tokoh-tokoh penting gitu kalau misalnya kurang persiapan dan nanti dari pihak panitianya yang akan malu dengan apalagi nih khususnya ada seorang gubernur ya seorang gubernur yang datang ke acara kami nah itu pastinya kami sudah matang dalam persiapannya sudah 100% itu Mbak Najmi dan Mbak Dinda berarti untuk tokoh-tokoh penting yang disebutkan tersebut itu sudah dipastikan akan hadir dalam event kalian insyaallah akan hadir dalam acara kami iya karena dari tahun ke tahun selalu hadir mereka jadi mereka sudah mempercayai acara kami dan acara ini juga sudah acara ke 20 ya tadi waktunya hari apa ya hari sabtu tanggal 16 oktober ibu tepatan dan hari pangan sedunia kebetulan tanggal segitu kami sudah ada acara apa mungkin bisa dibicarakan lagi untuk pengaturan waktunya mohon maaf ibu karena acara kami itu ingin memperingati hari pangan sedunia jadi kami tidak bisa mengundur acaranya dan kami sudah fiksasi dengan pengisi acaranya mungkin untuk ibu karena ibu bilang ada acara lain karena kami mengetahui karyawan ibu yang banyak dan hebat-hebat gitu ya jadi bisa mungkin ibu membagi memanage karyawan ibu untuk menjadi perwakilan gitu di dalam acara kami kalau gitu kalau misalkan diundur karena sepertinya acara yang akan diadiri itu akan diadiri juga dengan karyawan karyawan nah mungkin kalau misalkan diundur dari waktunya waktunya sendiri jam berapa ya tadi jam pukul 9.30 sampai 21 ibu tapi mungkin untuk bagian kulienernya itu hanya dari pagi sampai sore saja yang pukul 9.30 itu bagian 9.30 itu masih pembukaan untuk kuliner itu mulainya zuhur ibu sampai sore bisa mau izin melihat paket-paket sponsornya lagi boleh silakan ibu ini 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 ya tadi untuk yang boleh disebutkan berapa berapa dari setiap ibu ibu nah untuk paket sponsor yang eksklusif rorojongrel ini kami menyediakan sebesar 750 juta kemudian dana otoba ini 500 juta paket maling kundang ini 300 juta sang puriang ini 200 juta sipitung ini 100 juta sampai 50 juta sampai 100 juta ibu perbedaan yang rorojongrel dan dana otoba ini hanya terletak di tenda dan logo sponsor saja ya iya untuk eksklusif rorojongrel ini nanti kami menyediakan tenda untuk perusahaan ibu perusahaan ades untuk berjualan minuman ades itu ibu jadi kan perusahaan perusahaan ibu ini bisa mendapat keuntungan lebih besar karena acara kami ini hanya bekerja sama dalam minuman ini hanya bekerja sama ke perusahaan ibu saja jadi sangat menguntungan sekali ibu untuk penjualan untuk meningkatkan penjualan dan mematahkan skandal-skandal atau rumor-rumor yang beredar di masyarakat sepertinya kami akan mengambil paket yang dana otoba karena memang anggaran kami juga lagi dibagi-bagi untuk acara lain dan juga perilisan produk baru apa tidak apa-apa kami mengambil paket dan otoba dulu jika paket roro jonggrang ditambah dengan promosi oleh pewaran dan juri kita dari Masterchef Indonesia apakah ibu akan mengambil paket roro jonggrang sesujurnya sesujurnya kita mengambil roro karena memang kita melihat dari kondisi finansial perusahaan yang memang sedang menurun kita juga masih belum bisa menjamin kita mengambil paket yang roro jonggrang itu akan menambah keuntungan yang setimpal jadi sepertinya kita setuju untuk menjadi sponsor acara kalian tapi kita bisa mengambil paket yang dan otoba jika mengambil paket apakah kami bisa memohon untuk ibu memberikan beberapa ribu produk ibu produk ades botol untuk kebutuhan panitia dan juri dan isi acara iya bisa baiklah kalau begitu gimana Fadia iya terima kasih kepada ibu dinda dan ibu najmi yang sudah mengambil paket dan otoba kami sangat menghargai sekali keputusan ibu dinda dan ibu najmi untuk perjanjiannya itu perjanjian kontraknya nanti akan saya berikan ke email siapa ini ibu dinda atau ibu najmi kenal saya oh baik nanti akan kami berikan email tentang perjanjian dan syarat persyaratannya terima kasih banyak kepada ibu dinda dan ibu najmi yang sudah bersedia terima kasih juga ibu zahira dan ibu padiah yang telah mempercayai kita untuk menjadi sponsor ya semoga acaranya nanti berjalan lancar dan sukses amin terima kasih terima kasih ibu selamat siang kami izin pamit ya ibu selamat siang iya selamat siang bapak selamat siang ada kebunuhan apa nek kami kami ingin bertemu bapak fikar dan bapak andra dan kebetulan kemarin kami sudah membuat janji untuk bertemu pada pukul 10 pagi pak ya 9 begitu saya persepsi dulu ya saya lihat jatuh dulu baik baik ya tadi saya lihat ternyata ya sudah ada janji sama bapak fikar bapak satria sudah mari saya antar sebelumnya saya mau bagian teman saya ya betari ya tolong ya jagain pos apa ya tinggal dulu ya ya permisi pak kopi kart ayo pak silahkan bapak udah ada janji sama klayer buat sponsor ayo pak dengan ibu fara dan ibu sasabila pak oh iya kebetulan udah ada nih pak langsung masuk aja pak oh iya pak baik makasih ya pak silahkan terima kasih pak terima kasih pak sudah diantarkan ya ini sih pak dengan bapak fikar dan bapak andra iya saya sendiri silahkan masuk duduk aja dulu ya terima kasih pak sebelumnya mempresentasikan kegiatan yang akan kami jalankan apakah diizinkan pak baik silahkan oke sudah terlihat sudah mbak sudah ya langsung ke selain berikutnya nah sebelumnya kami akan berbicara tentang organisasi yang kami nama yaitu Nusantara nah Nusantara ini diamping dari kata Nusantara dan RAN yang berarti Nusantara menggabarkan kelayak mulai di Indonesia dan RAN yang berarti kita berarti berlari karena organisasi yang kami nomi ini karena organisasi yang kami nomi ini memang fokus kepada event yang menyajikan kegiatan lari sudah terdengar belum suaranya iya terdengar iya nah Nusantara ini menjadi wadah dengan dan cara untuk memberikan kepada yang memerlukan di Indonesia dengan cara berlari yang tadi seperti kami bilang bahwa memang organisasi kami ini berfokus pada kegiatan lari nah Nusantara ini hadir ketika pelari bertemu di negeri tercinta kita Indonesia dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama untuk masa depan itu lanjut nah nama event yang kami kegiatan yang kami adakan ini namanya Jakarta Lari 5K 2021 kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati hari di Fable Nasional yang bertepatan pada tanggal 3 Desember Nah Jakarta Lari 5K 2021 ini hadir dan merupakan acara lari bersama yang dikemas dengan konsep cariti atau kegiatan amal dan mengambil tema kami berlari kami peduli dan kami berbaji nah para peserta akan berlari menggunakan rute yang telah pastinya telah kami sediakan dan dengan ikut berlari sejauh 5 kilometer berarti peserta telah memberikan donasi untuk program yang kami khususkan untuk murid penyandang di Fable dan organisasi kami memang bekerjasama dengan kita bisa untuk menyalurkan donasi tersebut Nah Jakarta Lari 5K ini juga mengajak masyarakat untuk berlari dengan semangat pendidikan untuk semua Nah tujuan kegiatan Jakarta Lari 2021 ini memang pastinya mengajak untuk memiliki gaya hidup sehat dengan berlari dan mendorong budaya kontribusi dengan jumlah profit yang kami dapatkan akan didonesikan langsung seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya Lalu juga mengukuhkan rasa sportivitas solidaritas dan kecintaan terhadap olahraga lari Lalu memberikan ruang untuk terlibat langsung dalam kegiatan amal karena dengan berlari sudah dapat bisa untuk donasi dan mengingatkan tentang cinta Indonesia karena memang fokus organisasi kami ini tidak hanya melaksanakan lari di Jakarta saja namun sudah berkeliling seperti melaksanakan lari di Dieng Purwokerto lalu juga di Gunung Kidul tidak hanya berfokus pada Jakarta saja namun memang kegiatannya setiap tahun diganti nama wilayahnya sesuai dengan wilayah yang kami sedang lakukan kegiatan tersebut lanjut nah sasaran kegiatan pada Jakarta Lari ini ini juga mencakup seluruh masyarakat Indonesia atau memang pelari dan pelaksanaan Jakarta Lari 5K 2021 ini karena bertepatan dengan dengan hari difabel nasional pada Senin tanggal 3 Desember itu diperingati hari difabel nasional nah karena memang kegiatan kami fokus untuk mencakup seluruh masyarakat Indonesia jadi dilaksanakan pada hari Sabtu pada hari libur yaitu pada tanggal 14 Desember 2021 di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta Pusat selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Salsabila Janna selanjutnya adalah persyaratan Jakarta Lari 5K 2021 persyaratan yang pertama yaitu peserta wajib membayar biaya pendaftaran Jakarta Lari 5K sesuai nominal dan melalui jalur pembayaran elektronik yang ditutupkan oleh panitia segala akibat dan keberugian yang mungkin timbul dari pembayaran biaya pendaftaran secara elektronik termasuk tidak terbatas kepada gangguan jaringan telekomunikasi kesalahan penulis dan kesalahan pengisian formulir pembayaran elektronik menjadi tanggungan peserta biaya pendaftaran yang telah dibayarkan oleh peserta tidak dapat dikembalikan atau dikembalikan kembali lalu persyaratan yang kedua adalah panitia berhak untuk membatasi jumlah atau menolak pendaftaran peserta yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lalu yang terakhir peserta bertanggung jawab penuh atas tindakan dirinya sendiri dan membebaskan panitia atau peserta lain atas segala resiko yang mungkin diderita sebelum pada saat atau setelah berpartisipasi dalam Jakarta lari 5K termasuk namun tidak terbatas kepada cedera tubuh kerusaha properti penyakit atau kematian nah fasilitas yang ada di area lari Jakarta lari 5K 2021 ini di kawasan Blora Bukhano terdapat panggung hiburan area pendinginan area bazan makanan dan minuman fotobut serta toilet nah ini untuk rincian anggarannya bisa lihat ya pak untuk rincian anggaran ini rincian acara maaf pak rincian acara ini untuk rincian acaranya dari big edge drop 10 open yang di penerbangan oleh panitia hingga penutupan acara jadi acaranya ini memang berlangsung pada pagi hari pada pukul 4.30 sampai dengan berakhirnya tidak terlalu siang karena melihat kondisi cuaca yang kalau yang itu sudah terlalu panas terik jadi memang penutupan acaranya itu pada pukul 11 siang seperti itu lanjut saya lanjut selanjutnya yaitu perhitungan biaya sewa tempat karena kita menyewa stadion utama biaya sewa tempat yang kita keluargan itu 150 juta untuk perhitungan biaya fasilitas area hari total biaya fasilitas hari yaitu sebesar 98 juta 500 ribu yang berikutnya perhitungan biaya perlengkapan pengambilan RESPEC atau hari Jakarta hari 5K 2021 yaitu total biaya perlengkapan pengambilan RESPEC sebesar 4.437.500 lalu yang berikutnya perhitungan biaya perlengkapan area Lari Jakarta Lari 5K 2021 untuk total biaya perlengkapannya ini sebesar 665 665 juta jadi total biaya keseluruhan dari Jakarta Lari 5K 2021 sebesar 917 12.937.000 rupiah nah berikutnya adalah paket sponsorship untuk paket sponsorship kita ada paket gatok kaca paket gatok kaca ini pihak yang menanggung dana penyelenggaraan sebesar 75% hingga 100% dari total dana yang diperlukan oleh Ivan Jakarta Lari 5K 2021 keuntungan yang diperoleh perusahaan atau institusi instansi atau lembaga dari paket sponsor gatok kaca ini yaitu pencantungan logo perusahaan atau instansi atau lembaga pada seluruh media promosi meliputi poster kenangan-kenangan Lari yang berupa baju yang sudah dicantumkan logo sponsor lalu ada flyer iklan di instagram serta umur-umur nah perusahaan juga mendapatkan keuntungan untuk mendirikan stand lalu penyebutan nama perusahaan atau instansi lembaga oleh pembawa acara sebanyak 5 kali pada acara pembukaan dan pertutupan saat Jakarta Hari 5K 2021 berlangsung lalu ada paket sponsorship Arjuna paket sponsorship Arjuna ini pihak yang menanggung dana penyelenggian sejak acara sebesar 50% sampai 75% dari total dana yang diperlukan oleh acara Jakarta Lari 5K 2021 keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan dari paket sponsor Arjuna sebagai berikut yaitu pencantuman logo perusahaan pada seluruh media promosi meliputi poster kenangan kenangan lari yaitu berupa baju yang sudah tercantum logo perusahaan sponsor lalu ada flyer dan iklan di Instagram serta penyebutan nama perusahaan oleh pembawa acara sebanyak 5 kali pada acara pembukaan dan penutupan saat Jakarta Lari 5K 2021 langsung lalu yang berikutnya ada paket Arjuna paket sponsor Arjuna ini menanggung dana penyelenggian acara sebesar 25% dan sampai 50% dari total dana yang diperlukan oleh Jakarta Lari 5K 2021 keuntungannya yang diperoleh pihak perusahaan instasi daripada sponsor Arjuna ini berupa pencatupan logo perusahaan pada seluruh media promosi meliputi poster serta kenangan-kenangan hari dan penyebutan nama perusahaan oleh pembawa acara sebanyak 5 pada acara pembukaan dan penutupan saat Jakarta Lari 5K 2021 langsung lalu yang terakhir ada paket Anila paket Anila ini pihak yang menanggung acara Jakarta Lari 5K 2021 berupa materi atau non-materi ada pun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan pihak pandemi Jakarta Lari 5K 2021 diperoleh dari hasil kesepakatan kedua pihak lalu selanjutnya ketentuan sponsorship ini bapak bisa melihat ketentuannya ya ketentuan sponsorship ini akan dipaparkan lagi nanti bila memang sepakat dengan kerjasama yang akan lakukan seperti itu selanjutnya dokumentasi acara terdahulu yang memang kami sudah menjalankan acara ini dari tahun 2020 seperti itu terima kasih untuk bapak seperti itu bapak Fikar dan bapak Andra dikiliat memang acara Melari Jakarta ini acara yang besar tapi mengingat pabrik utama kita ini sedang melakukan produksi untuk korban bencana di Palu ya keadaan seperti ini kita mungkin sedang tidak bisa untuk mengeluarkan sponsor untuk acara anda mungkin karena produk yang kami keluarkan itu sudah sangat banyak untuk korban-korban gempa mungkin namun kami yakin halo suara terdengar tidak iya sama dengan pihak kami karena memang kegiatan ini beda dari kegiatan lain kegiatan lari ini juga dibalut dengan kegiatan amal yang kami rancang memang fokus untuk membantu pendidikan khususnya tadi pendidikan disabilitas tubuh kita sehat hati dan pikiran kita tenang karena dengan berlari juga uang yang dikeluarkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri namun juga bermanfaat bagi orang lain di luar sana seperti itu Bapak Fikar jadi memang ya seperti itu Bapak Fikar misal saya tertarik dengan acara Anda gimana maka letak apa namanya letak logo logo perusahaan saya itu terletak dimana ini kan mengingat ini acara acara lari ya ya benar Bapak Fikar jadi untuk letak logo itu tergantung paket sponsorship yang akan diambil oleh pihak Bapak kepada kami namun memang jika Bapak mengambil sponsorship tadi untuk Gatot Kaca itu logo yang akan ditampilkan itu ada di pada kenangan lari yang akan kami berikan kepada peserta lari seperti logo Bapak akan kami cantumkan di di depan baju lari yang akan kami berikan kepada peserta yang akan kami lakukan kegiatan tersebut Bapak seperti itu mungkin selain Gatot Kaca tadi ada apa lagi ada Arjuna Anjali dan Anila jika saya mengambil paket Arjuna memangnya perusahaan saya ini masih bisa mendapatkan terkenal jika tidak saya tidak mengambil Gatot Kaca tapi saya mengambil Arjuna apakah perusahaan saya masih bisa tetap apa ya namanya masuk ke dalam logo seperti itu Mbak masih Pak soalnya yang seperti tadi dicantumkan pada proposal tadi bahwa paket Arjuna itu meliputi pencantuman logo pada poster teman-teman lari layar dan ilan di Instagram nah bedanya dari Arjuna dengan Gatot Kaca kalau di Arjuna tidak dicantumkan pada umbul-umbul dan tidak ada yang menirikan dari pihak perusahaan Bapak tidak dapat mendirikan stand karena memang Gatot Kaca ini dikhususkan untuk mendirikan stand agar pihak perusahaan Bapak bisa dapat menjualkan produk-produk yang Bapak miliki jika Bapak bekerja sama dengan kami bahkan menjadi sponsor tetap sudah pasti jangkauan koneksi yang berkaitan dengan produk atau PT Bapak akan semangat dikenal halayak luas karena pihak kami tidak melakukan ini ya Pak kegiatan ini hanya pada satu kota karena pihak kami ini melakukan kegiatan lari di berbagai kota bahkan termasuk termasuk pada akses desa dan itu bisa menjadi kesempatan untuk Bapak meningkatkan penjualan perusahaan dan pemasukan perusahaan yang Bapak naungi seperti itu Pak baik mungkin rekomendasi dari pihak kalian itu saya mengambil sponsor yang mana ya melihat dari kesangkupan Bapak yang Bapak mengatakan bahwa perusahaan Bapak telah menyumbangkan sebagian produknya ke untuk pencana alam kami menyarankan untuk Bapak mengambil paket Arjuna karena menurut kami paket Arjuna itu benefitnya tidak jauh beda dari paket gata kaca namun biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar Pak mungkin saya akan mengambil paket gatut kaca ya mungkin Bapak Satria ada yang ingin disampaikan Pak saya menanya nih semisal acara itu tidak sesuai apa yang apa ya kita planningkan gitu dalam artian semisal harga tiket lari itu misalkan kita apa namanya lakunya kita punya tiket itu 100 gitu nah semisal di dalam event itu itu cuma laku 50 tiket atau enggak 70 gitu enggak sesuai dengan yang kita buat tiket itu bisa kayak apa ya dari pusat kita itu apa ya namanya aduh apa ya raya raya apa ya kerugianya itu berapa persen gitu nah untuk tadi Bapak Andra bilang jika tidak terjual ya ya kami sangat yakin akan terjual habis tiketnya karena memang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kami lakukan 10 tahun lalu kami itu selalu berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi program kami seperti itu Pak pihak kami juga sangat bertanggung jawab terhadap donasi yang akan disalurkan karena kita pun juga bekerjasama dengan salah satu yayasan yang sudah terpandang yang tadi kami sudah paparkan yaitu melalui kita bisa yang akan dipanggolong oleh founder Nusantaran sendiri bahkan kita juga langsung bekerjasama langsung bekerjasama langsung dengan beberapa yayasan yang memang layak untuk mendapatkan donasi yang telah terkumpul dari total biaya pendaftaran kegiatan hari ini seperti itu Pak program kami juga sudah banyak mendapatkan award dari berbagai macam media bisa dilanjutkan oleh rekan saya akan menjelaskan iya jadi program kami juga sudah banyak mendapatkan award dari berbagai macam media sosial dan pastinya juga kami sangat menjaga kredibilitas kegiatan kami dengan cara mempertahankan citra kegiatan kami yang sudah masyarakat lihat dari kegiatan kami yang sebelumnya dan kami terus melakukan evaluasi serta inovasi hingga saat ini agar donasi yang kami beri bisa menjaga menjaga lebih banyak lagi ya baik mungkin dari pihak kami dari pihak kami akan mengambil paket gatut kaca apakah Pak Satria ini setuju ya dari saya mungkin setuju Pak saya juga akan mengambil paket yang gatut kaca itu jika memang setuju ya kita deal disini dan untuk urusan apa namanya regulasi nanti kita serahkan kepada sekretaris kami jadi kalian nanti tinggal kontak sekretaris kami baik terima kasih untuk Bapak Anda dan Bapak Fikar nah nanti untuk ketentuan sponsorshipnya dapat dibaca terlebih dahulu karena memang kita memiliki beberapa ketentuan dan untuk kontrak perjanjian sponsor nanti akan kami urus bersama dengan pengacara yang memang sudah membersamai kami selama 10 tahun ini sebelumnya kami sangat menghargai sekali atas kerjasama yang dilakukan dengan Bapak Fikar dan Bapak Andra dan kami tentunya kami sangat senang karena Bapak Fikar dan Bapak Andra mengambil paket sponsorship yang memang itu adalah paket sponsorship utama kami Gatot Taca yang memiliki beberapa keuntungan yang dapat kami berikan untuk perusahaan Bapak Andra dan Bapak Fikar seperti itu semoga kerjasama kita dapat berjalan lancar untuk kedepannya dan semoga kerjasama kita dapat langsung hingga bertahun-tahun untuk kedepannya saya harapkan seperti itu terima kasih banyak untuk hari ini terima kasih Bapak Fikar dan Bapak terima kasih Bapak Fikar Bapak Fikar terima kasih terima kasih Bapak Fikar